Kayaknya foto brand ini deh, tapi kok Hai, aku Fio Jadi seperti judulnya, kali ini kita bakal nyobain Liptin Cina Yang harganya itu cuma Rp10.000 Dan kemarin aku ada beli 5 Liptin sekaligus Karena harganya cuma Rp10.000 Jadi total belanjaan aku itu Rp50.000 Cuma kemarin itu ada cashback Rp25.000 Dan ya, aku cuma bayar Rp25.000 Buat 5 Liptin Dan aku, wow, ngerasa udah kayak hemat banget gitu Padahal tetep lanjaan, kayak gitu Pokoknya tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita cobain Liptinnya Sebelum nyobain Liptinnya, aku kasih lihat sama kalian dulu packagingnya itu gimana Jadi packagingnya tuh kayak gini, dia kotaknya tuh pink biru gradasi gitu Ini tuh ada tulisannya Made in China Dan sini tuh tulisan Cina semua Dan aku nggak mungkin bisa baca ini guys Dan sekarang kita langsung buka aja dalamnya itu gimana Pas sebelum buka tuh, dia tuh kayak ada segel gitu Kalau nggak sih, cuma segelnya tuh Sebelah sini ada segel dan sebelah sini tuh nggak ada Kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu, aku aja Kalo bersemangat sampe robek Dan sekarang kita keluarin Liptinnya Jadi ini packagingnya, cakep banget menurut aku Pink gradasi biru gitu Dan disini warna-warna Liptinnya gitu Terus ada mereknya gitu Cuma ini bagian pantatnya itu Ini tuh kayak stiker warna shadenya itu loh Nomor berapa gitu Kayak nggak tertempel dengan benar dan tepat gitu Ini tuh shade 104 guys 104 ya Aku coba tempel dulu supaya nggak keliru gitu Nah, menurut aku ini packagingnya cakep banget menurut aku Kalo orang nggak tau produk ini Orang nggak bakal tau kalo kamu lagi pake Liptin yang harinya cuma 10 ribu Karena packagingnya super-duper cantik menurut aku Nah, sekarang aku juga bakal nunjukin sama kalian Gimana bentukan aplikatornya Jadi bentuk aplikatornya tuh kayak gini Kayak Liptin biasa gitu Pipih gitu Nggak yang melampung sama sekali Terus Baunya ini kayak bau-bau manis gitu Nggak yang terlalu kenceng banget atau kuat banget baunya Masih oke lah ya baunya Dan sekarang aku mau pasti liat sama kalian teksturnya Teksturnya tuh Mata aku super-duper cair banget Oh, ini cepet banget ngeset dia Ini dia udah ngeset Nggak mau pindah-pindah Cepet banget ngesetnya Untuk Liptin pertama kita bakal cobain yang nomor 101 Oke, jadi ini aku udah pake Ini yang nomor 101 Warnanya itu Tampik sih kalo menurut aku Cuma agak beda sih kalo di foto itu Dia kayak merah darah gitu kan Tapi ini tuh kayak merah lebih ke pink gitu loh menurut aku Dan menurut aku dia tuh nggak pering Terus kayak glossy gitu kan hasilnya Kan bisa liat Warnanya sih oke sih yang nomor 101 ini Terus dia juga pigmentasinya juga oke Dan sekarang kita bakal coba lagi warna selanjut Oke, jadi ini aku udah cobain 5 Liptin tadi Dan menurut aku warnanya itu Agak sedikit beda gitu loh dari yang di foto Jadi di foto itu warnanya apa yang sekarang aku pake tuh jadinya warnanya apa Kayak beda gitu loh Dan aku juga ngerasa kalo mereka ini gitu foto-foto ini Cewek-cewek di foto ini tuh lagi nggak pake Liptin mereka gitu loh Tapi mereka bikin foto cewek-cewek ini tuh jadi contoh foto Liptin mereka Nah ini kan bisa liat Ini fotonya Roman Aku tau banget ini fotonya brand Roman Dan mereka jadikan contoh buat Liptin mereka Namanya juga brand Cina ya guys Sering kayak gitu Kadang aku perhatikan di online-online shop kayak Kayaknya ini foto brand ini deh Tapi kok jadi brandnya yang lain lagi Kayak gitu kadang seringnya gitu Dan menurut aku untuk texturenya oke Dia itu cepet ngeset Coba ya Nah Udah nggak transfer sama sekali Dan nggak bikin bibir kering juga menurut aku Oke jadi sampe disini aja review dari aku Menurut aku ini tuh kembali ke kalian lagi mau beli atau enggak Sebenernya sphera kualitas dia oke Cuma ini brand Cina yang tidak ada BP pomnya Jadi kita masih nggak tau nyaman atau enggak Ya pokoknya brand Cina kalian mau beli atau enggak Pokoknya gitu aja review dari aku Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye